Merespon ancaman bencana cuaca ekstrim, gempa bumi dan tsunami yang masih menjadi momok warga Jember. Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember, Jawa Timur membentuk tim khusus penanggulangan bencana. PMI sebut tim khusus ini dengan Satuan Tangkap Bencana atau Satgana. Sebanyak 30 orang anggota Korps Sukarelawan KSR Palang Merah Indonesia terpilih dari sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Jember. Tengah menjalani pelatihan khusus yang dilakukan selama sepekan di Aula PMI Kabupaten Jember. Mereka merupakan anggota Satuan Tangkap Bencana PMI Jember yang resmi dibentuk dan disahkan pada tanggal 28 Februari 2024 lalu. Satgana merupakan tim khusus KSR PMI yang diseleksi dan mereka dengan kemampuan yang khusus akan selalu siap diterjunkan dalam penanggulangan bencana skala kecil atau besar. Menurut Kepala Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jember, Mamang Pratidina, pembentukan Satgana ini merupakan salah satu upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas dalam sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Jember. Ini dilakukan karena hazard atau bahaya bencana alam seperti dampak cuaca ekstrim, gempa, dan tsunami masih menjadi momok warga Jember. Tanggal 28-29 Februari sampai 3 Maret kemarin kita melakukan pelatihan. Melatih setidaknya 30 orang mahasiswa anggota Kops Karelawan, pembentukan Indonesia. Itu namanya tim satuan tangga penjana. Boleh dibilang tim ini tim khusus ya. Kita rekrut, kita seleksi petak dari ratusan KSR mahasiswa yang ada di beberapa percih di Jember ini. Tujuan PMI membuat satuan khusus ini adalah meningkatkan kapasitas. Jadi meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana yang ada di Jember ini. meningkatkan hal saatnya seperti ini ya. Sekarang di turun-turun lagi, masih ancaman tsunami keempat, segala macam, masih melekat kukul di Jember ini. Menurutnya kita membuat pasukan yang bisa, tim yang bisa dibuat lebih cepat lagi, lebih efektif, lebih ringkas lagi, lebih cepat lagi. Jadi ini adalah yang satu antara menjana. Terbentuknya Satgana secara khusus ketika terjadi bencana di suatu wilayah. Maka tim Satgana akan diterjunkan guna turut menjadi relawan untuk membantu para korban. Suyono, FTV Jember, melaporkan.